Begitu mari kita buka kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihim wa wa la la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Allah ma'afa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfu'ana wa rizqna ilman yanfu'ana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajjalul hazana idha syi'ata sahla. Wa ja'alhu lana ya Rabbana kulla syai'in sahla miyasaran. Allahumma inna na'udhubika min almin la yanafsah. Wa min nafsin la tashba' wa min kalbin la yakhshya' wa min da'watin la yistajabu laha. Rabb isyrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafkahu qawli amin ya Rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majlis Masjid Al-Muttaqin yang di Rahmatullah. Pada malam hari ini syukur Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam salah satu kesempatan untuk bersama-sama mengkaji fikih-fikih asbabul ikhtilaf, ya termasuk juga bagaimana mendudukkan ikhtilaf dan posisi sunnah dalam terminologi fikih. Salawat dan salam adalah tetap tercurahkan kepada jujur-jujuran kita Nabi Besar Muhammad SAW. Karena beliaulah sumber dari segala ilmu, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita amalkan, apapun yang hari ini kita kaji, kesemuanya itu berasal dari beliau SAW. Bapak-ibu, rekan-rekan Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang di Rahmatullah. Kita akan melanjutkan kajian kita setelah minggu lalu kita sama-sama belajar bagaimana memposisikan ikhtilaf di kalangan sahabat. Bagaimana sebuah keterangan dari Rasulullah SAW, sebuah hukum dari Rasulullah SAW, itu bisa ditangkap secara berbeda oleh satu dan dua orang dan segenap sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga sudah belajar bagaimana kita memberikan uzur, bagaimana kita memaklumi peristiwa-peristiwa tersebut sebagai sebuah hal yang biasa dalam masalah hukum dan kajian-kajian fikir. Mengapa? Karena hal-hal yang semacam ini itu merupakan yang wajar. Ada sisi kemanusiawian di dalam kejadian-kejadian semacam ini. Dan juga karena memang Rasulullah SAW kadang mengizinkan dalam satu fakta hukum ada dua solusi atau ada dua jalan dalam mengamalkannya. Ada dua jalan atau lebih dalam mengamalkannya. Dan juga memang dalam satu dan dua fakta hukum sangat dimungkinkan ada salah satu atau segenap sahabat yang mungkin tidak mendengar keterangan tersebut. Sehingga akhirnya nampak ada terjadi perbedaan. Sebagaimana yang saya sebutkan minggu lalu misalnya Aisyah berbeda pendapat dengan jumhur sahabat dalam masalah amin. Kemudian Ibnu Abbas berbeda pendapat dalam masalah kehalalan hukum keledai. Kebijaksanaannya dengan membenarkan keduanya. Dan juga memang tidak tertutup kemungkinan banyak sekali hadis-hadis yang dalam tanda kutip derajatnya sama sehingga apa pengamalannya meskipun tampak berbeda pada prinsipnya memang secara akal diizinkan. Secara akal dan secara syarih diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Al-Mutaqin yang dirahmatullallah. Kita akan lanjutkan kembali. Lalu kemudian apalagi yang mungkin menjadi titik atau sebab ikhtilaf di kalangan para sahabat dan ashabul mazahid. Nah yang kedua adalah bisa jadi perselisian itu atau perbedaan pendapat itu terjadi karena keliruan, kekeliruan. Yang pertama misalnya diantaranya adalah ikhtilafus sahwi. Jadi ikhtilaf yang terjadi karena lupa. Contohnya adalah apa yang dirawatkan oleh Ibn Omar beliau berkata Rasulullah berumroh pada bulan Rajab. Kemudian Aisyah mendengar hal tersebut dan menantapkan bahwa Ibn Omar telah lupa. Dikutip dari Jamul Fawaid halaman jilid 1 halaman 345-346. Artinya apa? Sebetulnya hal tersebut atau adanya unsur lupa ini itu tidak menjadikan sahabat menjadi tidak adil. Tidak. Sahabat itu semuanya adil. Dalam rangka ketika mereka keliru, ketika mereka ada fakta hadis ini adalah siksaan orang tersebut atau siksaan, siksa kubur yang dialami orang tersebut dengan tangisan keluarganya itu adalah dua fakta yang berbeda. Meskipun disebutkan dalam satu hadis yang sama tapi itu dua fakta yang berbeda. Tidak menjadi sebab akibat. Itulah yang difahami oleh jumur sahabat. Nah rekan-rekan semua, para jamaah yang dirahmatullahi Allah. Lalu bagaimana kita mendudukkan ikhtilaf di antara ashabul mazahid. Kita sudah tahu bersama bahwasannya sahabat wabil khusus sihorus sahabat sahabat yang berusia muda mereka lah mereka lah generasi yang memegang tongkat estafet tersebarnya Islam dan ajaran Islam ke seluruh generasi setelahnya. Jadi sahabat itu adalah atau sihorus sahabat sahabat yang masih muda generasi muda sahabat itulah pemegang tongkat estafet ajaran Islam. Sehingga apa? Sehingga dari sihorus sahabat generasi muda sahabat inilah ulama-ulama para generasi-generasi setelahnya itu menuntut ilmu belajar Islam dari mereka. Kita coba lihat bagannya. Saya kebetulan mengutip bagan ini bisa jadi membuat kita lebih bijak dalam menilai sebuah perbedaan. Ini adalah sumber ilmu imam padmahab. sumber ilmu imam padmahab. Kita tahu bahwasannya hadis itu yang paling banyak meriwayatkan selain Abu Hurairah itu ada sosok Aisyah Abdullah bin Omar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Ali ini adalah sahabat-sahabat yang bisa dikatakan masih sangat muda generasi muda sahabat. Di samping ada Abu Hurairah Umar bin Khattab di sini masuk karena beliau meskipun tidak bukanlah generasi muda tapi beliau termasuk yang banyak meriwayatkan. Yang menarik adalah siapa berguru kepada siapa. Di sini kalau kita mau telusuri saya berikan keterangan warna yang berbeda. Bahwasannya Madhab Abu Hanifah Madhab Malik bin Anas Madhab Imam Syafi'i Madhab Imam Ahmad itu semua sebetulnya bisa dikatakan satu alma mater kalau kita mau runut yang pertama Abu Hanifah Abu Hanifah itu berguru ke Kota Ada Kota Ada berguru kepada Hasan Al-Basri kemudian berguru ke Abdullah bin Abbas kemudian maka dari itu kita kenal bahwasannya Abu Hanifah ini kuat dalam Ahlul Ra'i Ahlul Ra'i itu dekat dengan Ahlul Ta'wil kenapa? Ahlul Ra'i itu adalah Madhab Abu Hanifah itu adalah Madhab yang bisa dikenal lebih lebih mendominasi kemampuan Nalar dalam beristihat jadi Nalar lebih kuat dalam beristihat dibandingkan rujuk kepada beberapa sumber-sumber ilmiah sumber-sumber Islam kenapa? karena memang gurunya gurunya ini adalah seorang Abdullah bin Abbas Hasan Al-Basri kemudian Kota Ada ini juga kuat dari segi daya Nalar apalagi kalau kita lihat Abdullah bin Abbas kita beralih ke Malik bin Anas Malik bin Anas ini berguru kepada dua yang pertama adalah kepada Nafi' kemudian dari Nafi' ke Abdullah bin Umar jadi ini dalam khasana fikir disebut sebagai silsilah zahabiyah silsilah zahabiyah itu adalah silsilah emas dalam hadis dan dalam fikir kenapa? karena beliau adalah imam madhab yang paling dekat belajarnya ke sahabat dibandingkan imam-imam yang lain itu harus melewati satu dua guru baru sampai ke sahabat kalau Malik bin Anas ini langsung dari Nafi' langsung ke sahabat saya punya saya ada kitab namanya kitab hadis silsilah zahabiyah ada sekitar 100 hadis yang itu bisa dikatakan jalur emas hadis kenapa? karena tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak sanatnya disitu cuma dari Nafi' dari Abdullah bin Umar langsung dari Rasulullah s.a.w. kemudian Malik bin Anas berguru juga ke Imam Az-Zuhri kemudian dari situ Imam Az-Zuhri berguru ke Said bin Al-Musayyab ke Urwah belajar ke Aisyah Said bin Sayyab belajar ke Umar nah maka dari itu kita kenal Malik bin Anas ini sangat kuat dalam persoalan hadis terlebih lagi beliau juga sebagai Imam Ahlil Madinah kita juga lihat sosok Abdullah bin Umar yang begitu kuat dalam memegang teguh hadis dan kebiasaan Nabi Muhammad s.a.w. sehingga tidak perlu heran kenapa persoalan pendapat Ahlil Madinah itu dijadikan salah satu sumber hukum syarak bagi Malik bin Anas jadi dalam Madhaban Malik itu ada satu sumber hukum yang itu tidak ditemukan di Madhab yang tiga yang lain yaitu apa Madhab Ahlil Madinah yaitu Istiharu Amali Ahlil Madinah kalau penduduk Madinah itu masyur melakukan perbuatan itu maka itu adalah hukum syarak menurut Imam Malik nah kita bergeser ke Madhab yang ketiga kita urutkan dari yang paling tua ke paling muda Imam Syafie tidak Imam Syafie berguru ke Malik bin Anas itu sendiri kemudian berguru juga ke Amr bin Abi Salama kemudian ke Al-Auza'i kemudian terus ke Atta bin Abi Rabah ketemu di Abdullah bin Umar jadi memang kalau kita belajar Madhab Malik dan Syafie mungkin minggu depan kita akan kaji kitab Bidiyatul Mujtahid itu akan banyak sekali kemiripan jadi kayak satu paket Malik dengan Malik dengan Syafie itu sering sepaket dalam konteks pendapat dalam suatu yang sering berseberangan itu adalah antara Hanafiya dengan Malik bin Anas dengan Syafie kenapa kan emang konteks dua sahabat yaitu Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas ini sosok yang cukup bertolak belakang kalau Abdullah bin Umar itu sangat kuat dalam hadis dan dalam menyerupakan amalnya dengan Rasulullah ada pun Abdullah bin Abbas tidak Abdullah bin Abbas sangat kuat dinalar dan takwil atau Tafsir dan dua-duanya ini sosok yang istimewa di dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Sallam kemudian yang terakhir kita akan ketahui Imam Ahmad Imam Ahmad ini mengumpulkan ketiga-tiganya itu ketemu di Imam Ahmad Imam Ahmad berguru ke Imam Syafie Imam Syafie berguru ke Imam Malik Imam Ahmad juga berguru ke Abu Yusuf Abu Yusuf itu siapa? Abu Yusuf itu adalah murid atau sahiba Abi Hanifa dua sahabat Abi Hanifa yang terpercaya jadi Abu Hanifa itu punya dua sahib keren sahabat akrab banget Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf ketemu di Imam Ahmad yang menarik adalah Imam Ahmad ini juga seorang pakar hadis jadi lengkap sudah di Imam Ahmad ini para jamaah rekan-rekan semua yang berahmat Allah kalau melihat fakta seperti ini sesungguhnya perbedaan di kalangan sahabat di kalangan madhab itu tidaklah perlu dibawa ke situasi yang serius dalam tanda kutip ini adalah hanya persoalan soab wa khotok seperti yang saya bilang soab itu tepat khotok itu tidak tepat kenapa? karena semuanya itu memiliki standar keilmuan yang kuat dan bisa jadi persoalan-persoalan ini kembali kepada satu dua masalah yang sangat bisa dimaklumi apa yang sangat bisa dimaklumi satu tadi bisa jadi memang ada dua keterangan atau tiga keterangan dari Rasulullah yang itu mengizinkan ketiganya dilakukan atau keduanya dilakukan atau yang kedua bisa jadi ada kekeliruan nah kalau kekeliruan ini itu cukup dengan rujuk sehingga apa keempat madhab ini punya satu pedoman yang luar biasa yaitu apa iza soha madhabi jadi jika benar pendapat pendapatku makanya itu soab kalau pendapatku salah maka buang saja lemparlah ke tembok jadi iza sohal hadith jika ada hadith yang itu sohi dalam tanda kutip berbeda dengan pendapatku ambillah hadith itu dan lemparkanlah pendapatku ke tembok nah rekan-rekan semua yang dirahmatilah Allah lalu dimanakah para imam hadith ini kan hari ini kan ada semacam gerakan mengembalikan sunnah gitu ya kemudian mengembalikan ajaran-ajaran ke ahli hadith nah ahli hadith tidak ada di sini kenapa? karena tidak datang di zaman ini zaman ini belum ada ahli hadith kalau saya mau agak kebawakan nah baru muncul ya kemudian dari baru muncul siapa ini misalnya imam syafi'i punya murid dua Robi' dan al-muzani nah dari al-muzani dan Robi' ini ada hadith sahih ibn khuzaimah kemudian ada sahih abu dawud dari imam ahmad baru muncul hadith imam bukhari dan imam imam muslim jadi memang pernah saya itu ditanya oleh salah seorang murid gitu ya ustad aneh deh saya tuh gak pernah denger imam syafi'i imam malik imam abu hanifa itu menyebutkan hadith ini riwayat bukhari muslim gitu seolah-olah berarti pendapat mazhab ini lemah-lemah kenapa karena tidak bersandar pada hadith bukhari muslim nah saya tersenyum kenapa ya gak mungkin lah gitu gak mungkin yang mati meriwayatkan hadith dari yang hidup artinya apa usia ya usia mazhab itu jauh lebih tua daripada usia usia ahli hadith gitu nah kenapa sih muncul gerakan ahli hadith gitu ini saya pengen coba apa namanya gambarkan di slide yang lain zaman nabi zaman sahabat zaman tabiin kemudian kita kenal ada zaman ulama empat madhab ada imam hanafi imam maliki imam syafi'i imam hambali coba kita perhatikan sanatul wafa kita perhatikan tahun kematian wafatnya para imam madhab ini imam hanafi ya itu meninggal 150 hijriah imam hanafi meninggal lahir imam syafi'i di tahun yang sama 150 imam syafi'i lahir dan dulu wafat di usia 54 tahun 2004 bukan 204 204 hijriah kemudian dari situ juga kita tahu ada imam maliki meninggal 179 kemudian imam hambali sempat ketemu dengan imam syafi'i meninggal di 241 jadi memang gak pernah gak pernah satu ini gak pernah satu masa dalam tanda kutip yang mereka ini semasa yang imam madhab ini semasa mungkin yang tidak semasa itu adalah imam syafi'i imam syafi'i imam hambali tidak semasa dengan imam hanafi nah yang lebih tidak semasa lagi itu adalah para muhadifun para ali hadis imam bukhari imam muslim kemudian hadis apa apa namanya kutubu sitah kutubu sitah itu kan imam bukhari muslim kemudian apa abu dawud atirmizi an-nasai wabunumaja jadi ini kutubu sitah para jamaah ketika saya sebutkan sahih bukhari muslim kemudian diurutkan abu dawud kemudian atirmizi an-nasai ibnumaja ini adalah kutubu sitah jadi enam kitab hadis yang masyur jadi kutubu sitah ini kayak pendekar buku hadis jadi mereka itu adalah pendekar hadis dan masing-masing punya karya yang bisa kita kenal sebagai kutubu sitah di bawah itu ada imam ad-dara qudni binada suha ibn hibban binada mustadruk al-hakim binada ibn huzaimah dan lain sebagainya nah sehingga memang para ahli hadis ini justru mengambil pendapat-pendapat hadis-hadis itu dari imam mazahib ini sehingga memang bisa dikatakan mustahil bisa dikatakan mustahil kita kembali kepada al-quran dan sunnah tanpa kembali ke mazhab yang empat ini kenapa? karena para muhadifin ahli hadis yang ini yang berwarna merah di sini itu pasti terpengaruh dengan fikir-fikir empat mazhab yang ada di atasnya sehingga memang ketika ada misalnya ada gerakan kembali ke quran dan sunnah kemudian hanya mengadalkan hadis-hadis kemudian meninggalkan pendapat-pendapat fikir itu nyaris mustahil nyaris mustahil secara akal nyaris mustahil secara secara syarak dan sanat secara secara akal karena gak mungkin orang yang lahir belakangan itu meninggalkan pendapat para guru-gurunya kemudian yang kedua adalah secara syarih dan sanat sanat itu minat din ilmu sanat persanatan ilmu periwayatan itu bagian penting dari agama sehingga apa tidak mungkin ada hadis seperti hadis bukhari muslim ini gak akan mungkin kalau tanpa adanya para imam mazhab yang empat ini sehingga apa ketika kita berusaha menudukkan makna sunnah maka makna sunnah dalam tanda kutip itu adalah memang sunnah disini itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai mazhab dan fikir gitu nah rekan-rekan semua yang dirahmatilah Allah sehingga apa ketika kita berbicara terminologi sunnah gitu ya sunnah itu memang pada era hari ini ulama mutakhirin itu memandang sunnah itu dari tiga sudut pandang ya sunnah itu dipandang dari tiga sudut pandang sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang fikir nah sudut pandang fikir inilah yang kita kenal sebagai sunnah itu adalah jika dilakukan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak mengapa kemudian sudut pandang yang kedua itu adalah sudut pandang hadis ya sudut pandang hadis sunnah dengan hadis itu sama kenapa karena sunnah adalah hadis hadis adalah sunnah hadis itu apa sunnah itu apa setiap perkataan perbuatan diamnya yang itu semua disandarkan ke Rasulullah s.a.w. nah yang menarik adalah sudut pandang yang ketiga yang hari ini itu ya bisa dikatakan ramai dan digunakan sebagai alat untuk menghukumi saudara-saudaranya itu apa sunnah dalam arti manhaj sunnah dalam arti manhaj atau dalam arti sebagai jalan dakwah jalan dakwah sunnah nah sehingga apa terminologi yang ketiga ini mengatakan sunnah itu adalah lawan kata dari bid'ah kalau kita mengikuti sunnah berarti kita bukan ahli bid'ah kalau kita berbuat bid'ah berarti kita bukan ahli sunnah nah ketika bukan ahli sunnah maka kita maka pasti masuk neraka jadi kalau bukan ahli sunnah maka berarti antum ahli bid'ah kalau ahli bid'ah berarti masuk neraka bodo amat antum itu madhabnya apa kemudian mengikuti hadis apa kalau selama antum itu melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh nabi maka antum itu adalah ahli bid'ah dan ahli bid'ah itu di neraka ahli bid'ah itu sesat dan sesat itu di neraka nah yang menarik adalah terminologi yang ketiga ini dibawa ke arah sini sehingga apa akhirnya kacau bisa dikatakan kacau dan akhirnya apa efeknya seperti yang saya jelaskan minggu lalu antar mereka pun akhirnya mengklaim siapa yang paling sunnah sehingga apa mereka saling mengeluarkan saudaranya yang sesama sunnah itu menjadi tidak sunnah artinya menerakakan saudara-saudara yang bisa saya bilang segolongan mereka sendiri dan itu terjadi hari ini nah sehingga terminologi yang ketiga ini saya cenderung tidak jangan berangkat dari sunnah dari terminologi yang ketiga sunnah terminologi fikih ya bagus sunnah dalam terminologi hadis bagus dan itu sesuatu yang tidak disangsikan dan tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama memang begitu adanya sunnah dalam kategori hukum syarak adalah yang dilakukan mendapat pahala ditinggalkan tidak mengapa sunnah dalam kategori hadis itu adalah ya hadis itu sendiri nah yang menarik adalah ini yang tidak kita ketahui dan inilah yang jadi concern saya hari ini itu adalah ulama' Hanafiya ulama' Hanafiya itu punya terminologi sunnah yang menurut saya paling bagus memaknai sunnah itu paling bagus dan inilah yang harus kita dudukkan pada hari ini teman-teman hari ini para jama'a umat hari ini itu harus tahu sunnah menurut kalangan Hanafiya gitu nah Sheikh Abdullah of Hubal ya dalam seorang Al-Azhar ya Al-Azhari kemudian dalam syarahnya kitab Al-Mukhtar Kitabul Ikhtiar Lita'lilil Mukhtar ya karya Imam Al-Musili beliau mengatakan begini sunnah ya itu dibagi menjadi dua ya menurut kalangan Hanafiya dan saya pikir Hanafiya itu kuat kenapa? karena ini beliau mendudukkan sunnah ini dalam terminologi yang khas menurut Hanafiya dengan ahlur-ra'inya bagaimana sunnah itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah sunnah lul huda yang kedua adalah sunan zawa'id yang pertama adalah sunnah lul huda yang kedua adalah sunan zawa'id nah apa itu sunnah lul huda nah ini penting ini mohon diperhatikan betul sunnah lul huda itu adalah sunnah yang itu sangat berkaitan dengan kesempurnaan ajaran agama min mukammilatid din termasuk kesempurnaan agama termasuk dari syiar agama perhatikan ya jadi ada sunnah yang itu termasuk syiar penting yang melengkapi ajaran islam seolah-olah ajaran islam tanpa ini tidak akan sempurna yang kedua adalah sunnah lul huda'id sunnah lul huda'id itu adalah sunnah yang hari ini kita kita sebut sebagai sunnah yang apa namanya berbasis terminologi fikih yaitu apa perbuatan ibadah yang jika dilakukan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak mengapa disitu masuk mustahab nafila kemudian tatawuk disitu masuk kesana mandub disitu masuk kesini semua nah ada ini maksudnya sunnah lul huda nah sunnah lul huda inilah yang sangat penting kita fahami nah sunnah lul huda ini adalah sunnah yang masih dalam terminologi fikih namun itu merupakan ajaran agama ini yang menarik dari keterangan dari Syekh Abdurra'uf Hubal dalam syarah karya dalam syarah kitab Al-Mukhtar kenapa? karena beliau mengatakan begini ada banyak kesunnahan ketika itu ditinggalkan yaitu agama tidak terlihat sempurna beliau mencontohkan ada tiga misalnya ada tiga misalnya yang pertama adalah sholat jemaah yang kedua adalah azan dan yang ketiga adalah sholat eid sholat sholat eid kita sepakat bahwasannya sholat jemaah itu sunnah terlepas sunnah mu'akadah ya atau sunnah biasa ya azan juga sunnah azan juga sunnah kemudian kemudian sholat eid juga sunnah bukan wajib maksudnya nah yang menarik adalah ad-din agama islam ya itu sangat lekat kaitannya dengan sholat jemaah dalam hal ini mesjid sholat jemaah azan ya kemudian juga syiar nah syabd al-gubal ini mengatakan dalam terminologi kalangan Hanafiya seseorang atau suatu kaum sekelompok orang satu daerah gitu ya yang ia itu bersepakat atau apa namanya menyengaja menyengaja tidak melaksanakan sunnah nul huda ya itu oleh pemimpin ya oleh amir oleh khalifah oleh para penguasa setempat ya itu berhak diingatkan ya berhak diingatkan misalnya begini misalnya dalam situasi misalnya dalam situasi pandemi begini ada banyak pendapat yang mengatakan masjid libur kemudian apa namanya libur lah gitu libur itu libur-libur gitu masjid itu tutup masjid itu tutup nah tutupnya masjid ini itu melanggar sunnah nul huda melanggar sunnah nul huda kenapa karena jadi tidak ada syiar gitu masjid itu jadi mati dan itu keliru dan jika ada kesepakatan dan kesengajaan melakukan atau meninggalkan sunnah yang semacam ini maka seorang pemimpin itu wajib menegur gitu menegur mengingatkan kenapa karena itu syiar gitu maka dari itu meskipun adhan itu sunnah gitu ya tapi tidak boleh ditinggalkan kenapa karena itu adalah alamat waktu sholat itu adalah panggilan untuk berkumpulnya manusia menandakan penanda sholat sholat wajib wabil khusus di bulan Ramadan penanda penanda waktu sahur dan waktu berbuka dan masalahnya disini tuh tempat saya wabil khusus itu sudah mulai jarang adhan ini berbahaya meninggalkan sunnah nil huda dan yang berikutnya adalah sholat jamaah nah sholat jamaah itu juga sunnah tapi itu menjadi syiar bisa dibayangkan ada masjid tapi tidak ada sholat jamaah jadi tidak ada syiar islam disana sofnya orang sholat itu syiar syiar yang tidak terlisankan dia hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dilisankan ada beberapa orang orang-orang barat itu kagum bagaimana kaum muslimin itu hanya dalam hitungan detik itu bisa berberi serapi apa faktanya faktanya cuma satu ketika mereka melihat ka'bah masjidil haram itu sedang komat dalam hitungan sepersekian gak sampai satu menit itu lurus sof itu nah itu adalah sunnah nil huda itu adalah sunnah nil huda begitu juga ketika sholat jamaah itu ditinggalkan maka gitu tadi seorang pemimpin rumah setempat itu wajib mengingatkan meskipun dalam situasi corona itu ada ada dalam tanda kutip ada rukso artinya karena ada hadis yang lain terkait dengan larangan dan lain sebagainya sholat itu dilakukan di rumah tetapi masjid itu penting harus mengadakan sholat berjamaah meskipun itu untuk kalangan terbatas kalangan terbatas itu ya mungkin marbot ya kemudian mungkin DKM kemudian beberapa jamaah dua tiga orang gitu yang penting adalah menggugurkan sunnah nil huda itu nah yang terakhir itu adalah sholat a'id sholat itu juga penting itu juga salah satu syiar bisa dibayangkan idul fitri tidak ada satupun yang mengadakan sholat a'id maka dari itu bahkan menurut kariminologi ulama' Hanafiya jika kesepakatan itu dilakukan dalam level yang lebih tinggi yukotal yukotal itu bisa diperangi jadi penguasa bisa memerangi daerah tersebut kenapa? karena ada indikasi ada indikasi menyengaja ketidaktaatan dan itu efeknya memang bisa kemana-mana karena negara akan ini melihat ini kenapa ya daerah tersebut sepakat gak ada azan gak ada sholat jamaah gak ada itu sama sekali tahu sih kalau itu sunnah tapi ini bahaya ini jangan-jangan ada kemunafikan yang disembunyikan nah itu disitu letak kenapa ini dinamakan sunnah nul huda sunnah nul huda ini maksudnya ad-din jadi sunnah agama yang berikutnya adalah sunnah zawa'id sunnah zawa'id ini sunnah-sunnah dalam tanda kutip sunnah yang selama ini kita tahu misalnya sholat tahajud sholat duha yang itu tidak mengapa ditinggalkan karena itu memang bukan tidak mengapa ditinggalkan tapi itu karena terkait dengan pribadi sulat tahajud juga di rumah duha di rumah sulat terwatib juga di rumah sehingga itu bukan syiar dari agama itu memang menyangkut pribadi dan itu zawa'id zawa'id itu tambahan untuk pribadi ibadah fardiyahnya si hamba Allah tersebut jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada sisa waktu 15 menit banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan tapi saya juga jam 9 itu ada kajian lain ya sehingga saya tersingkat terima kasih saya kembalikan ke Ustadz Noviar ya terima kasih Pak Ustadz ini jadi kita sangat berbahagia pada kesempatan siang malam ini kita bisa mendapatkan bagaimana mana yang dimaksud dengan mashab kemudian gurunya siapa saja kemudian zamannya dengan ahli hadis sedangkan hadis itu sendiri atau sunnah itu terbagi juga menjadi pikih hadis dan sunnah yang dalam artian manhad nah ini yang sering yang kita dapatkan kepada kenyataannya nah kita punya waktu ini sudah ada dua pertanyaan Pak Ustadz yang pertama terima kasih sil silah sunnah ini dari Pak Ferli yang dilampirkan pertanyaan saya tidak adakah usaha menelusuri hadis satu persatu kemudian memilih yang paling soheh terlepas dari mashab mereka nah kemudian yang kedua sekaligus saja biar kita singkat waktunya prinsip dasar apa yang membedakan mashab kelima yaitu Imam Ja'far mashab kaum siah ini dengan empat mashab yang ada periodenya hidupnya pada periode yang sama tentunya memiliki prinsip yang relatif sama tidak ada persilihan antar keduanya persilihan dan perbedaan baru muncul setelah masa Imam Ja'far sukron silahkan Pak Ustad dengan dua sekaligus pertanyaan ini baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Ferli dan Ustad Adeli terima kasih Ustad Naksir juga jadi apakah ada usaha untuk meneliti hadis tersebut ada kehadiran Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim keberadaan beliau sebagai pendekar hadis atau Nasiru Sunnah beliau itu dijuluki sebagai Nasiru Sunnah penolong Sunnah Sunnah disini itu dalam arti penolong hadis yang menolong hadis kenapa karena para pengikut madhab 4 ini juga bukan orang-orang solih semua ada beberapa mereka itu orang-orang yang berafiliasi ke madhab yang 4 itu tapi dia punya rencana-rencana licik entah meladiskan dagangan mereka untuk mereka malah cenderung fanatik kemudian mereka menjual bahkan menjual hadis-hadis palsu ada memang di pengikut-pengikut madhab yang 4 ini rata-rata mereka menolong madhabnya dengan menghina madhab yang lain ada juga seperti itu sehingga keberadaan Imam Bukhari Imam Muslim ini menjadi penting kenapa? karena disitulah upaya untuk tasfiatul hadis untuk apa namanya meneliti kembali hadis-hadis tersebut yang menarik adalah kitab-kitab yang disusun setelah 2 masa ini setelah masa madhab dengan masa hadis itu luar biasa ada kitab-kitab seperti Subulussalam kitab Bulughul Marom ini adalah kitab-kitab fikih tapi sudah menggunakan fondasi menggunakan fondasi madhab dan fondasi hadis jadi kalau kita belajar misalnya kitab Bulughul Marom Bulughul Marom karangan Imam Ibn Hajar Aspalani muridnya Imam Syafi'i itu juga sudah merujuk ke Sahih Bukhari Sahih Muslim kemudian Kutubu Sittah sehingga apa namanya ada usaha kesana yang menarik adalah istihad wilayah istihad itu adalah wilayah fahmid dalil wilayah memahami dalil bisa dibayangkan dalilnya sudah sohi dalilnya sudah sohi tapi pemahaman atas dalil itu itu tidak kembali ke dalil tapi kembali kepada sang mustahidnya artinya si ahlinya yang akan memahaminya itu contoh seperti yang saya sampaikan dalam hadis 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 terkait dengan peristiwa Bani Quraidho minggu lalu yang saya sampaikan ada dua kelompok sahabat yang diminta oleh Rasul berangkat ke Bani Quraidho Rasul bilang Janganlah kalian dua kelompok ini sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraidho apa yang dilakukan oleh dua kelompok ini kelompok pertama menuruti lafaz hadis ini sehingga apa benar-benar sholat di Bani Quraidho padahal sudah lewat waktu asar jadi disuruh sholat asar di Bani Quraidho tapi begitu sampai Quraidho sudah maghrib sehingga apa mereka sholat asar di waktu maghrib yang kedua adalah mereka sholat di tengah-tengah perjalanan kenapa? karena mereka menganggap dalil apa yang disuruhkan Rasul ini tidak difahami seperti itu kenapa? karena persoalan waktu sholat itu sudah punya waktunya dan ini feeling kita kita gak akan mungkin nyampe asar ke Bani Quraidho maghrib ini mesti nyampe sehingga kita sholat asar dulu baru jalan ke Bani Quraidho nah kedua-duanya ini dibenarkan oleh Rasulullah sehingga bagaimana cara mencari hadis yang paling benar pertanyaannya adalah sudahkah kita ini memiliki kemampuan untuk mencari hadis dimanakah hadis-hadis ini yang paling paling sohi bukan paling benar tapi paling tepat paling tepat itu tepat periwayatannya tepat pemahamannya dan itu dan itu harus kembali ke pendapat-pendapat yang empat ini dan memang ini adalah bahrun lah sahilalah ini adalah laut yang tidak bertepi Pak kajian-kajian begini ini laut yang tidak bertepi semakin kita menyelami semakin kita merasa kita ini masih di tepi-tepian aja tapi ini menarik kita harus belajar terus ini mendorong umat itu sebetulnya semakin literat semakin literat kenapa? karena mereka tidak gerusah-gerusuh tidak gerusah-gerusuh memfonis kofar kafir bid'ah dan sebagainya ini justru membuat kita jadi lebih wise lebih bijak dan mudah mencari uzur jangan-jangan kenapa dia itu tampak berbeda jangan-jangan punya alasan jangan-jangan punya dalil kita tanya dulu dalilnya apa nah ada pun tadi pertanyaan kedua terkait dengan mazhab ja'faria sepertinya mazhab ja'faria itu tidak menjadi masalah kenapa? karena memang itu adalah mazhab khas dari fikih keturunan rusul jadi memang imam ja'far ini mengambil jalur-jalur periwayatan dari rusul dari ali dari riwayat ali makanya dekat dengan dekat dengan apa namanya bisa dikatakan Hanafi itu lebih dekat karena ketemu di ali nah menjadi masalah itu adalah di pertengahan dan ini mungkin gak bisa saya jelaskan disini di pertengahan usia usia perjalanan mazhab ini itu ada masa dimana Islam atau kaum muslimin itu terpapar filsafat-filsafat Yunani filsafat-filsafat Persia gitu wabil khusus Syia Syia terpapar filsafat Persia itu sedikit kuat sehingga gerakan ini terpolitisasi sehingga tampaklah yang ada seperti saat ini sehingga di antara Syia pun itu harus diteliti ada Syia yang tidak masalah ada Syia yang sangat bermasalah kalau saya tidak boleh bilang sesat tapi ada Syia itu yang sesat ada yang tidak sesat yang tidak sesat itu yang masih mengakui sahabat mengakui periwatan sahabat seperti Zaidiyah kemudian ada Syia ada Hadawiyah dan dua-duanya di Yaman Hadawiyah dan Zaidiyah ada pun sisanya itu harus diteliti terlebih lebih dahulu tapi secara umum memang tampak tidak ada masalah sampai akhirnya gerakan ini terpolitisasi mobil khusus menjadi jalan masuknya Mongol di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah menjadi titik masuknya kehancuran khilafah di di Bagdad itu lewat lewat Irak lewat Iran seperti itu yang bisa saya sampaikan saya kira cukup demikian silakan Ustadz Noviar kalau ada tambahan baik terima kasih Pak Ustadz Pak Perli dan Pak Agus sudah ada ini-nya tadi disampaikan ada yang lain mungkin masih ada sekitar waktu 5 menit kalau tidak ada mungkin ya kita cukupkan sampai di sini Pak Ustadz dan para jamaah sekalian sekali lagi terima kasih atas kehadirannya khususnya Pak Ustadz dan juga kepada para jamaah sekalian dan sebelum kita tutup kami mohon untuk Pak Ustadz bisa menutupnya dengan doa dulu silakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas peradanya terima kasih terima kasih Pak Ustadz dan sekali lagi kami mohon maaf bila ada dalam pelaksanaan kegiatan ada hal yang kurang berkenan mari kita tutup dengan doa ke para tunggu majlis subhanallah walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh